Halo ini adalah charger Basius Gun 5 Pro 65 Watt yang aku beli di Shopee seharga berapa kalau nggak salah 300 aku mau ngetes ini charger kelima Pro 65 Watt dari Basius ke baterai DJI avata kalau pakai charger biasa charger handphone biasa gitulah ini untuk penuhnya bisa makan waktu sekitar 3-4 jam tergantung berapa kosongnya baterai waktu awal pengecasan tapi kalau begini aku biasanya itu kemarin lah bisa cukup sekitar 40 menit mungkin sekitar 30-1 jam mungkin tergantung berapa kosongnya baterai juga dan itu cukup untuk menghemat waktu Kenapa bayangin aja untuk ngecas satu baterai ini butuh waktu sekitar 3-4 jam Nah aku ada tiga baterai berarti kan butuh waktu waktu sekitar mungkin 9-12 jam kalau mau ngecas jadi enggak worth it Nah kalau kayak ini cukup sekitar maksimal tiga jam atau mungkin 2-3 jam itu sudah penuh semua Oh ya bed charger ini punya 3 port ini port USB type-c type-c dan USB biasa lah USB berapa ini pokoknya dari port USB lah ini type-c2 port USB 1 aku biasa pakai yang ini aku baru pakai yang paling atas ini karena kayaknya paling cepet oke nah dengan harga 300.000 apakah menurut kalian layak nggak tahu aku mau nyoba aja mau praktek ke kalian ini kan dicolokin ke sini ya Oke sebelum itu aku mau coba dulu di ini charger biasa untuk ngetes ke kalian gimana cepetnya ngetes ini baterai dengan perbeda dari perbedaan charging yang ini dan yang ini Oke simak aja simak aja jangan sampai lari Oke colok yang lain kabelnya sama ya USB type-c ke type-c nah ini colok udah mau hidup nah ini lambat banget Biasa kalau aku pakai chargernya ini charger 30 Watt dari basike atau kifei itu butuh waktu tiga sampai macam lu kan lama banget nah lamanya kayak gini tak 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 tuk 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 nah aku mau ngasih kalian lihat perbedaan kalau pakai charger yang hitam tadi yang dari pasius ke 5 pro 65 Watt Oke ini kabelnya masih sama ini kabel USB type-c ke type-c colokin dulu ke sini Iya masukin ke sini nah itu kalau kalian masukin ada akan ada lampu kalau memang ada arus listriknya di sini ada kelihatan ini ada lampu warna apa ini biru-biru langit gitulah nggak tahu biru kok pokoknya ada lampu kalau dimatiin nanti lampunya juga mati kalau hidupin lampunya hidup nah hidup berarti ada arus listrik Oke aku mau coba tes ke baterai yang sama baterai DJI avatatron Oke 123 bisa menarik nah kalian bisa lihat kan perbedaannya kalau ini kenceng banget bisa ngecasnya paling sekitar 40 menitan gitulah tergantung berapa kosongnya baterai jadi kalau kalian mau beli yang ini untuk fast chargingnya ini tuh worth it banget untuk panas sih ya tergantung ya kalian pakainya panas apa enggaknya sih wajar kan dan enggak terlalu panas asal kalian copot aja kalau enggak digunain pasti aman dan enggak terlalu panas juga jadi kalau kalian yang mau cari charger 65 Watt ini rekomendasi banget charger dari basius 65 Watt oke nah cepat banget kan lagi ya 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 ya